Bupati Samosir Vandiko Timotius Gultom Bersama Kepala Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Medan yang diwakili Namsen Girsang serta kelompok tani di kawasan pertanian terpadu Kabupaten Samosir lakukan penanaman seribu batang bibit kopi dari 50 ribu batang bibit kopi yang akan diserahkan Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Medan Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Medan juga menyerahkan 10 ton pupuk organik, 2,5 ton NPK dengan nilai 383 juta rupiah di kawasan pertanian terpadu itu juga ditanam 200 batang pohon alpukat bersertifikat dan 200 batang pohon makademia pada lahan konservasi kawasan pertanian terpadu bantuan dari BKSDA Sumatera Utara Tampak juga pada kegiatan tersebut Bupati Samosir Vandiko Timotius Gultom menyerahkan Alsintan berupa 5 unit kultifator dan 5 unit pompa air kepada kelompok tani pengelola kawasan pertanian terpadu bantuan hasil sinergitas Bupati Samosir dengan Kementerian Pertanian dalam mendukung kawasan pertanian terpadu Kabupaten Samosir dengan ini saya serahkan kultifator sebanyak 5 unit dari Kementerian Pertanian melalui sinergisitas dengan Kementerian Samosir semoga alat ini bisa berguna dan dimanfaatkan sebaik mungkin dan yang paling penting para kelompok tani harus menjaga Pada kesempatan tersebut Bupati Samosir Vandiko Timotius Gultom berharap kepada seluruh kelompok tani dapat memanfaatkan bantuan dengan baik benih jangan dijual harapnya mari kerjasama yang baik kita sukseskan pertanian di Kabupaten Samosir ajaknya Bapak Ibu semua kopi ini untuk kita tanam dengan baik saya minta dan mohon juga nanti dari BINAS Pertanian BINAS PINGI para kelompok tani yang menanam kopi ini dan saya harapkan agar seluruh benih yang diberikan ini betul-betul ditanam jangan digual tapi dibagikan ke seluruh kelompok tani dan ke seluruh anggota kelompok tani dan sama-sama ditanam ya ini mari sama-sama kita jaga tadi juga kita masuk bantuan hukumnya diberikan ya kita balai bantuan hukumnya diberikan tapi tidak lupa ke depan dari pemerintah Bupati Samosir kita melakukan pelatihan untuk perbuatan hukum organik cair maupun padat jadi sekali lagi saya mengimbau kepada seluruh kelompok tani dan juga kepada masyarakat khusus di bidang pertanian mari sama-sama kita sukseskan pertanian di Kabupaten Samosir dengan mengandalkan hukum organik cair maupun padat hukum sudah diberikan sebagai ibaratnya hanya simulan untuk masyarakat tapi juga pemerintah melakukan pelatihan untuk melatih masyarakat agar tidak bergantung dengan hukum jadi ini penting bapak-bapak itu semua dan mari kita ubah mindset bahwasannya pupuk organik ini tidak kalah dengan pupuk kimia kita sudah coba dioran rungu hasilnya kurang lebih sama hanya mungkin caranya mungkin agak ribet ya lebih-lebih sedikit pupuk organik tapi kan ini yang penting adalah bagaimana agar pertanian kita bisa bertahan dengan lama ya kemudian saya juga mengucapkan terima kasih kepada kementerian hutanan yang memberikan bantuan 200 ya 200 dengan saat ini yang sudah hadir terlebih dahulu 50 bibit alpukat persertifikat ya jadi bukan bibit alpukat yang biasa dan juga 200 pohon makademia yang akan ditanam di kawasan pertanian terpadu sebagai untuk di kawasan konservasinya jadi kita di kawasan pertanian terpadu ini kita juga memiliki kawasan konservasi jadi dari kementerian perusahaan hidup juga memberikan bantuan untuk melakukan perusahaan pertanian terpadu jadi kepada bapak ibu semua hari kita sama-sama bekerja sama mensukseskan program kawasan pertanian terpadu ini dan saya harap kepada kita semua tidak mudah terpancing ya dengan isu-isu luar yang bersliberan ya karena kawasan pertanian terpadu kita ini untuk luas amang dan inang ya 2650 hektare perencanaannya tadi juga saya kaget ya apa sangat jauh sekali ternyata ya jadi kepada kita semua agar sama-sama kita berkerja sama dengan baik ini tidak bisa sukses kalau hanya pemerintah sendiri karena para kelompok tani juga diperlukan konsistensinya dan juga kerjasamanya karena kami juga membutuhkan para kelompok tani untuk menanam dan juga merawat di kawasan pertanian terpadu ini jadi ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini sekali lagi kepada jinas pertanian saya mohon agar didampingi dengan baik ya dan para kelompok tani kalau ada yang perlu dipertanyakan perlu bimbingan jangan segan-segan jangan beragu-ragu panggil dari jinas pertanian atau bahkan penyulunya ada penyulunya 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 disini mana penyulunya ada ini kenal semua gak bapak ibu penyulunya hei ibu siapa ibu siapa ibu siapa terima kasih kalau mbak kenal saya ganti ya berarti jarang-jarang datang sini ya mohon ibu penyulunya ibu siapa orang ya terima kasih saya apresiasi bahwa tanya para kelompok tani disini mengenai ibu mohon didampingi ya apa yang diperlukan para kelompok tani kita pemerintah harus hadir ya harus hadir baik diperlakukan pendapatan dan informasi ini disampaikan Samosir TV